Apakah benar ada ahlul fatrah yang tidak dihisap karena belum ada risalah yang datang kepada mereka? Afwan contohnya ayah bunda rasulullah s.a.w. Ada tapi ini bahasanya salah, bukan tidak dihisap. Tidak diadab juga bahasanya perlu diluruskan. Mereka akan diperlakukan secara khusus. Orang-orang di ahlul fatrah. Dan Allah berfirman, وَمَكُنَّ مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا Tidaklah kami mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul. Maka ketika satu ummas tidak diutus rasul pada mereka, maka mereka ada udhur dalam artian mereka tidak datangi rasul. Tetapi bukan berarti tidak dihisap, mereka diuji yomal-qiyamah dengan satu ujian. Satu perintah. Ketika mereka mentaati, mereka masuk surga. Ketika tidak, mereka langsung terahkan. Enam. Ada khilaf dikalahan para ulama tentang ahlul fatrah. Wallahu ta'ala alam yang saya lihat yang raji adalah, mereka akan diuji yomal-qiyamah. Bahkan ada yang merincikan ujiannya dengan beberapa riwayat. Mereka disuruh masuk neraka. Ada yang membantah, nyatakan demikian-demikian, maka mereka yang masuk neraka. Ada yang menurut, maka mereka lah orang-orang yang ahli surga. Al-Qamakal al-ulama, sebagai mendekatkan para ulama, ini ala qaul, menurut salah satu pendapat. Tetapi masalahnya, kalau contohnya, tadi kan ahlul fatrah ya, secara umum. Kalau contohnya, bapak dan ibu Rasulullah SAW, masalahnya Rasulullah SAW mengatakan kepada seseorang yang datang kepadanya, bahwa asalnya bagaimana orang tua ku dikatakan finnar. Orang itu sedih, menangis. Dipanggil oleh Nabi. Orang itu aku dan orang tuamu dalam neraka. Ini hadis sahih. Barakallahu fikum. Sehingga Wallahu ta'ala a'lam, tentang ahli fatrah, kita ketahui, riwayatnya. Hadis ini pun sahih, riwayatnya. Maka Wallahu ta'ala a'lam, apakah Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah SWT tentangnya, bahwa dia akan masuk neraka, atau mungkin diuji kemudian masuk neraka, Wallahu a'lam. Yang jelas, ahli fatrah memang ada. Permasalahan di sana, dan para ulama membincangkan tentang, orang-orang di ahli fatrah. Apakah mereka masuk neraka, atau masuk surga tidak dianggap salah, atau diuji. Yang rajis sementara ini, Wallahu a'lam adalah diuji mereka. Yang mul'qiyamah.